Di bagian sebelumnya kita sudah melihat cara pertama untuk berinteraksi dengan database yaitu menggunakan query builder. Pada bagian ini kita akan melihat yang namanya Eloquent atau Eloquent ORM. Dengan Eloquent ORM ini kita berinteraksi dengan databasenya jadi jauh lebih cantik dari sisi programming karena kode-kodenya jadi lebih jelas. Metode-metodenya sudah diabstraksiin jadi kita bisa memakainya lebih enak dan lebih singkat. Termasuk contoh kecilnya misalnya di bagian sebelumnya kalau menggunakan query builder kita harus selalu ngasih tahu kita pakai table yang mana. Sekarang kita cukup ngedefinisiin yang namanya model jadi kita akan buat nanti idenya setiap database, setiap table kita akan buatkan satu file khusus atau file modelnya. Nah nanti file ini yang bertanggung jawab untuk ngurusin table spesifik tadi. Misalnya di video sebelumnya kita udah ngebuat file table users dan saya udah nambahin lagi satu database, satu table maksud saya namanya table blocks. Isinya simple, ada title dan juga description silahkan teman-teman bikin dulu dan juga insert sedikit data biar bisa kita mainin persis seperti yang kita lakukan pada users. Dan balik lagi ke eloquent ini yang pertama harus kita lakukan adalah nge-define modelnya. Untuk nge-define modelnya sendiri kita akan ke php artisan. Sebenarnya kita bisa copy paste kalau mau copy paste bagian ini. Jadi kita buat di bagian folder appnya. Nah contohnya kalau teman-teman ngeliat ada user.php disini ini sebenarnya file model. Tapi kita gak usah pusing dulu karena dia udah ngurusin autentikasi juga disini untuk defaultnya. Kita bisa bikin satu file baru misalnya mau ngasih block.php lalu paste kode yang tadi. Atau lewat artisan, saya udah nyindir kalau artisan ini adalah bantuan buat kita misalnya mau bikin model tinggal pakai mac.2model lalu kasih nama. Saya mau kasih namanya block, dia akan bikin satu file block yang udah berisi data yang mau kita paste tadi. Nah untuk informasi nama konvensionalnya kalau misalnya nama kelasnya block disini otomatis Laravel bakal nyari di database yang nama tablenya adalah block. Seperti ini jadi dia nyari pluralnya. Kalau misalnya user berarti dia akan nyari yang namanya users jadi tergantung nama kelasnya. Tapi kalau teman-teman gak pakai konvensional seperti ini penamaannya atau gak misalnya punya nama database-nya block 123 bukan blocks. Maka kita tinggal assign satu protected variable disini namanya table kita tinggal ngasih tahu seperti ini. Kalau misalnya nama database-nya ngasih tahu kalau kelas block ini bakal ngurusin table ngasih tapi kalau kita ngikutin konvensionalnya pakai plural yaitu blocks kita gak perlu nge-define bagian yang tadi. Bagian kedua saya bisa ngeliatin langsung disini meskipun belum terlalu ngaruh sekarang secara otomatis Laravel juga ekspektasi kalau kita punya dua kolom yaitu kolom created add dan juga kolom updated add. Yang cukup masuk akal sebenarnya karena biasanya kalau kita punya data kita selalu mau tahu infonya kapan data ini dibuat dan kapan data ini diupdate. Nah jadilah Laravel selalu ekspektasi kalau kolom kita mengandung created add dan juga updated add pada kasus ini kita gak punya maka kita harus nge-define disini kalau timestamp-nya kita bikin false. Artinya kita gak punya kolom created add dan juga kolom updated add-nya gak ada. Nah tapi kalau teman-teman ada dua kolom ini untuk keep track waktunya tanggalnya dan sangat sering kita kasusnya itu butuh kita pakai maka gak perlu baris ini. Nah saya mau ngeliatin sekarang contohnya kalau kita gak pakai maka tinggal pakai timestamp-false seperti ini. Nah cukup itu aja untuk settingan modelnya buat sekarang. Kita bisa pindah sekarang misalnya kita saya akan ke block lagi home block-nya jadi berarti kita akan bermain di bagian index-nya sekarang. Untuk menggunakan ini sendiri kita kasih tahu kalau saya akan use di folder app-nya namanya block disini. Jadi kalau kita mau ngambil datanya misalnya saya taruh di variable blocks caranya tinggal namanya yaitu block data statusnya lalu kita ngasih tahu sekarang untuk ngambil semuanya misalnya ada metode all namanya buat ngambil semuanya. Nah saya udah ngajarin ada metode daidam untuk nge-debug langsung hasilnya tanpa harus lanjut script-nya. Kalau kita lihat sekarang harusnya kita bisa melihat dua data block yang udah kita dapet dari database tadi termasuk ada halo-halo Bandung dan juga halo-halo Makassar disini. Artinya kita udah berhasil ngambil datanya. Nah berarti sama seperti sebelumnya kita tinggal oper disini nilainya misalnya saya mau ngasih namanya blocks kita oper variable blocks-nya. Lalu kita pindah ke metode index yang bertanggung jawab adalah view home-nya. Saya akan buka home-nya sekarang. Kita akan ngelakuin for each untuk ngeluarin data-datanya. Di sini blocks. Ups maaf. Dan kita kasih namanya block. Seperti sebelumnya kalau mau kita print berarti kita harus ngasih tahu kalau kita mau ngeluarin title-nya misalnya seperti ini. Nah jadi sekarang kita bisa ngelihat data-data dari block-nya disini. Dikasih paragraph aja atau kasih list biar lebih jelas. Saya akan ngasih hr juga untuk barisnya biar nggak terlalu rusuh, nggak terlalu tabrakan seperti ini. Nah kita bisa ngelihat dua title yang kita ambil dari database bisa kita tampilkan seperti biasa. Nah jadi ini dia workflow-nya secara garis besar. Kita ngelihat dari sistem root-nya kita pakai controller yang mana. Lalu di metode controller tadi. Kalau kita butuh database kita harus define dulu siapa file mana atau model mana istilahnya yang bertanggung jawab. Misalnya metode block ini dia akan bertanggung jawab ngurusin blocks. Nah ngomong-ngomong kalau teman-teman ngelihat isinya simple banget ngapain sih kita bikin file baru. Tenang aja nanti ada banyak banget yang bisa kita lakuin termasuk berhubungan dengan relationships-nya. Kita akan nge-define semuanya di bagian modelnya ini. Tapi untuk sekarang kita nggak perlu bingung dulu. Cukup tahu kalau kita harus menggunakan model ini untuk bertanggung jawab masing-masing. Kalau kita pakai eloquent setiap datanya. Jadi kalau saya bikin table forum misalnya ada forum maka saya harus bikin satu model lagi namanya forum.php. Nah ngomong-ngomong kalau teman-teman mau taruh di dalam folder. Kalau terlalu rusuh di sini tinggal bikin folder namanya models. Langsung aja saya praktekin misalnya saya bikin satu folder namanya models. Saya masukin di sini block.php-nya aja dulu. Nah sekarang kita harus ngatur di bagian namespace-nya kalau kita mau naroknya dia berada di bawah models. Dan satu lagi bukan hanya bagian modelnya yang harus kita kasih tahu. Di controllernya juga kita harus ngasih tahu kalau dia berada di bawah folder models seperti ini. Nah jadi namespace dan juga pada saat menggunakan namespace-nya kita nggak akan ada error lagi. Kita pastikan kalau nggak pakai nama foldernya kita akan nemui error di sini yaitu kelasnya not found atau nggak ditemukan. Nah itu dia kalau teman-teman mau lebih rapi ditaruh di dalam model seperti ini. Langsung aja misalnya saya pindahin user di sini berarti kita siapin juga namespace-nya berada di bawah models. Meskipun kita belum pakai usernya sekarang. Nah itu dia kita lanjut lagi aja misalnya kita mau pakai pada metode show ini berarti yang pertama kita bisa ambil id-nya dulu. Misalnya kita punya di sini id pertama kita mau ngambil dari id pertamanya. Kalau saya nulis block 1 misalnya maka yang perlu kita lakukan adalah nangkep id-nya sendiri. Sudah kita lakuin di sini saya akan bersih-bersih dulu bagian single.plate.php-nya kita nggak perlu terlalu banyak seperti ini. Saya akan hapus yang penting kita udah lihat cara penggunaannya. Saya akan ganti juga kita akan butuh variable block aja kita akan lihat di bagian berikutnya. Nah misalnya kita butuh data blocknya sekarang kita tinggal ngambil nama metodenya adalah find seperti ini. Kita bisa spesifik naruh id-nya tapi kita mau fleksibel tergantung yang ada di url. Maka kita akan daidam lagi seperti biasa untuk ngeliat isinya sebelum kita tampilkan di view-nya. Kalau saya daidam sekarang kita akan lihat kita spesifik ngambil bagian pertama aja. Termasuk kalau saya ngambil kedua kita akan ngeliat sekarang datanya kedua. Nah kita udah punya sekarang di blocknya berarti kalau kita mau nampilin datanya di singlenya kita tinggal ngeluarin title misalnya. Lalu kita taruh di hr untuk paragraphnya. Dia berada di description namanya. Description. Kalau kita lihat sekarang kita bisa ngeliat jadi masing-masing halaman singlenya udah mewakili isi dari datanya. Block 1. Block 2. Dan kalau kita ke block lagi misalnya mau dibikin link. Maaf. Oops. Bloh. Harusnya block. Misalnya kita mau ngeklik bagian ini berarti cukup simple idenya. Di bagian home-nya atau bagian index-nya kita tinggal slip in link disini. Dimana link-nya kalau kita lihat struktur URL-nya silahkan disesuaikan dengan struktur URL teman-teman. Berarti saya tinggal ke block lalu ngoper ID-nya. Nah sekarang kan kita harus bikin dinamis juga ID-nya gak boleh satu. Karena kalau kita pasang satu berarti disini kita akan selalu ke satu terserah link yang mana yang kita klik. Kita mau bikin dia dinamis. Berarti kita oper juga disini block-nya lalu ID-nya karena masing-masing mewakili ID-nya. Misalnya yang Makassar kita akan ke block 2. Kalau yang pertama kita akan ke block 1. Nah itu dia cara nampilin, cara ngambil semua datanya kita lihat pakai metode all. Atau spesifik ngambil ID tertentu. Di bagian berikutnya kita akan lebih banyak lagi pakai metode where. Termasuk ngelihat cara sistem kratnya update, insert, dan lain-lain. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih telah menonton!